Intro Halo teman-teman, saya Mr. Dari heart2weird.com recording on the go dan di video kali ini saya ingin bereksperimen yaitu adalah saya ingin bikin mic murah 14 ribuan ini yang sudah saya review, buat yang belum nonton silahkan nonton di sini ya dan saya ingin bereksperimen membuat microphone 14 ribuan ini menjadi microphone yang layak untuk recording atau merekam sebuah konten dan kita akan menggunakan komponen-komponen yang diantaranya adalah karena sebelumnya saya sudah mereview bahwa penggantian kabel microphone ini dapat menambah kualitas suaranya dimana suaranya tak lagi jadi noise static atau noise dengan menggunakan kabel yang bagus nah disini saya sudah siapkan yaitu adalah kabel XLR2XLR ini kabel sound queen professional microphone cable Jerman tipenya L2T2S ya dan ini menggunakan kabel XLR yang satunya ini BMA kemudian yang MEL ini dia CRAT sebagainya nah kenapa kok saya memilih kabel XLR? nah karena saya akan menggunakan nantinya menggunakan preamp buatan saya ini ya preamp, inline preamp kalau teman-teman yang ingin tahu ini inline preamp ini fungsinya buat apa teman-teman bisa cek videonya di sini ya atau cek di deskripsi by the way saya open order pre-order ya untuk ini ya nah kemudian karena inline preamp ini dia membutuhkan phantom power 48V untuk menyalakannya nah kita membutuhkan mixer dengan phantom power nah disini saya sudah siapkan mixer ini mixer 4 channel dan ini preampnya adalah preamp Zenik oke dan kemudian nah ada penggantian komponen di dalam ini yaitu nanti saya akan ganti kabel dan juga yang terpenting adalah spool atau cut rate atau moving coil atau dynamic driver atau terserah nyebutnya apa nah disini saya menggunakan Loda M2000 ya dan kemarin saya sudah bikin apa namanya postingan kira-kira merek apa dan terima kasih buat yang sudah komen apa namanya M2000 dimana saya penasaran dengan produk ini Loda M2000 ini karena spesifikasinya yang wow banget ya frekuensi responnya luas diantara produk semisal yang rata-rata yaitu 50-17 ribu hertz dan kemudian impedansinya 400 ohm jadi relatif kecil ya oke biasanya mic murah jarang-jarang impedansinya segini tapi gak apa-apa dan kualitasnya seperti apa saya juga penasaran apakah bagus ataukah jelek tapi kok banyak yang review sih katanya sih bagus tapi gak tau kita nanti coba tes rekam ya jadi dry signal atau dry suara drynya jadi gak lewat speaker ketika direkam masuk menjadi rekaman digital suaranya jadi seperti apa dan itu nanti akan menjadi hasil rekaman yang jujur oke oke biar gak lama kita langsung next kita ganti semua komponennya yang ada di microphone ini kita modif microphone-nya biar bisa bagus dan layak untuk merekam suara mungkin membuat konten ataupun bahkan mungkin merekam musik selamat menikmati selamat menikmati jik testing 123 jik testing oke kali ini saya sudah mengganti spool microphone-nya dan ini saya menggunakan mixer yang tadi saya record langsung ke test cam kurang lebih suaranya seperti ini jadi saya pengen ngecek dulu spool-nya berjalan dengan baik atau pemasangan spool-nya berjalan dengan baik atau enggak atau ada masalah dan saya belum menggunakan pre-amp ini dan ini saya saat ini ngomong di depan microphone kurang lebih jaraknya segini ya enggak satu inci lah satu inci dan saya pengen microphone ini lebih sensitif lagi jadi ketika saya ngomong di sini suaranya tetap bagus dan gak bergema saya akan menggunakan pre-amp ini oke nampaknya tadi ada kesalahan pengkabelan dari pabriknya microphone ini ya kenapa tiap record mesti ada kendaraan lewat banyak banget oke dan salah pengkabelan tersebut ternyata yang menyebabkan noise itu terjadi ya dan saya harus pindah saya bongkar saya solder lagi dan hasilnya sekarang seperti ini bisa lebih bagus dan ini saya sudah menggunakan pre-amp ini ya oke pre-amp ini inline pre-amp buatan saya dan saya bisa ngomong jarak jauh dari microphone sementara suaranya bisa jadi tetap bagus dan bulat seperti itu nah ini problemnya untuk microphone dengan casing plastik ya dia tidak tahan terhadap noise dari RF radiofrekuensi dimana saya menghasilkan barangkali mungkin listrik statis atau apa di tangan ya teman-teman bisa lihat inilah kekurangan microphone yang menggunakan bodi plastik ya jadi tidak menggunakan bodi dari metal atau besi oke dan inilah hasil apa namanya kita upgrade apa namanya spoolnya kita ganti kemudian kita kasih pre-amp dan kita menggunakan mixer dan ini belum saya atur EQ nya misalnya saya ingin atur EQ nya sedikit sehingga jadi lebih enak lagi suaranya jig testing 1 2 3 jig testing 1 2 3 jack oke disini saya sudah atur apa namanya EQ nya jadi lebih seolah-olah standar untuk broadcasting ya dan inilah hasil suaranya dari apa namanya spool loda m2000 dan microphone 14000 yang kita modif dan kita perbaiki pengkabelannya ditambah lagi dengan pre-amp buatan saya dimana microphone ini jadi lebih sensitif ya sehingga saya bisa ngomong jarak jauh seperti ini ya jig testing 1 2 3 dan suaranya masih tetap jelas dan microphone nya jadi sensitif banget oke saya akan kembalikan seperti ini ya jadi saya ngomong dekat dengan microphone saya kecilin gain nya jig testing 1 2 3 jig testing dan ini merupakan hasil rekaman dari microphone 14000an yang sudah kita ganti spool nya kita ganti dengan loda m2000 dan menggunakan mixer dan juga pre-amp buatan saya oke semoga teman-teman bisa terinspirasi dan terbantu dengan video ini buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seluruh hidup kamu dan jangan lupa subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya jig testing 1 2 3 jig testing 1 1 jig testing 1 2 3 jack testing 1 1 jig testing 1 jack lumayan selamat menikmati